Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk kelas 11 bisa simak video ini kita akan bahas tentang masalah sosial di bab kedua kemarin kalian sudah presentasi kelompok mengungkapkan bentuk-bentuk jenis masalah-masalah sosial kemudian kita mohon simak video ini, kemudian nanti ada quiz yang bisa anda kerjakan di e-learning, nanti saya akan berikan tokennya oke, baik ya, ini masalah sosial kemudian kita lihat ya, pengertian dari masalah sosial, jadi berbagai pengertian masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan kelompok sosial, nah ini berikut penjelasan para ahli dari mulai sutomo, keadaan yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum secara garis besar, itu disebut masalah sosial, jadi hal yang gak dipengenin sama masyarakat umum ya itu berarti dia masalah sosial kemudian menurut Martin kondisi yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, nah ini ya jadi masalah sosial, dikatakan sebuah masalah sosial kalau dia bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat kemudian menurut Lisele Lisele Lisele, kondisi sebagian besar dari masyarakat yang tidak menginginkan hingga tidak menyukai kondisi tersebut nah ini hampir sama kemudian menurut Johnson kondisi adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang sebenarnya ya desain dengan desolan harapan dan kenyataan itu akan jadi masalah sosial contoh harapannya kalian di kelas kelas 11 mulai mentati jadi contoh yang baik buat adik-adiknya angkatan 29 nah itu harapannya tapi ternyata ada yang bikin ulah misalnya semoga gak ada misalnya dia bikin ulah nah itulah jadi masalah sosial karena antara harapan dengan kenyataan berbeda kemudian menurut Gillian dan Gillian ini jadi dua orang yang berbeda ya jadi kan kalau di apa di luar itu biasanya pakai nama keluarga nama marganya di akhir nah ini ada John L Gillian ada John Phillips Gillian ya jadi ada dua dia kondisi yang tidak sesuai sehingga dapat membahayakan kelompok sosial nah ini konteksnya kembali ke materi yang bab satu ya jadi kondisi gak sesuai dan membahayakan kelompok sosial nah itu disebut masalah sosial menurut Gillian kemudian berikutnya ini ya pengertian dan faktor masalah sosial ya jadi mulai dari faktor penyebab masalah sosial kenapa sih terjadi masalah sosial ya bisa dilihat dari faktor ekonomi adanya ketidaksiapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi nah itu juga terjadi masalah sosial ya misalnya tadi pengen beli apa game gitu ya voucher game tapi gak mampu akhirnya mencuri duit teman nah itu menjadi ini ya ekonomi faktor ekonomi bisa jadi menyebab masalah sosial kemudian budaya adanya perbedaan kondisi yang tidak sanggup untuk dihadapi perbedaan budaya ya tadi misalnya ketidaksesuaian dengan IC lingkungannya ya biasa dulu mungkin di luar apa namanya blombording apa segala macam kemudian masuk IC dengan budaya yang berbeda kemudian timbul rasa apa berontak gitu ya nah itu itu rasa berontak itu karena budaya yang berbeda tadi kemudian secara biologis contohnya kasus covid nah itu juga penyebab masalah sosial biologi kemudian ada sosial adanya kebijakan pemerintah yang tidak pas ya dan masyarakat sulit untuk melakukan perubahan nah ini juga menjadi penyebab faktor masalah sosial kemudian bisa juga karena faktor psikologis berhubungan dengan mental seseorang ya kejiwaan depresi apa mental health nya kena gitu anak-anak sekarang kan gitu ya mental health yang kena kemudian ada juga faktor alam adanya eksploitasi alam itu juga menyebabkan apa namanya jadi masalah sosial seperti sekarang misalnya polusi udara itu kan karena alam dieksploitasi ya sawah dijadikan gedung dijadikan pabrik ya hutan dijadikan gunung apa dijadikan apa pemukiman kemudian teknologi ini juga bisa juga jadi faktor penyebab masalah sosial perubahan teknologi yang tidak siap diaplikasikan oleh semua masyarakat nah ini kan ini ya teknologi itu selalu punya dua apa dua sisi ya sisi positif dan negatif sebenarnya sih bukannya teknologi ya hampir semua banyak hal biasanya begitu ya selalu ada dampak positif dan negatif tergantung kita yang gunakan kemudian kita berikutnya yaitu pengertian dan faktor masalah sosial ya disini ada beberapa pendekatan yang pertama adalah pendekatan personal untuk memahami masalah sosial yang terjadi pada individu ya jadi pendekatan masalah sosial itu bisa dilihat secara mikro masalahnya di mana sih oh ini personal nih karena si anak ini aja yang bermasalah atau bisa juga pendekatan sistem pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sumber masalah yang terjadi pada sistem dalam masyarakat oh enggak ini bukan si anak ini doang tapi ternyata memang sistemnya yang salah nah itu berarti sistem ya jadi kalau personal ya dia melihat secara mikro kalau pendekatan sistem maka dia akan melihat secara makro kemudian pandangan sujono-sukanto mengenai masalah sosial masalah masyarakat mengenai macam masalah sosial atau gejala dalam keadaan masyarakat atau juga disebut problema sosial penelitian gejala-gejala abnormal dan seterusnya ya sorry saya agak cepat ya karena ini kan video bukan seperti saya sedang menghadapi anda ini saya menghadapi bangku dan meja kosong ini saya rekam hari minggu ya jadi apa namanya saya agak cepat karena beda anda anda mendengarkan saya di video dengan mendengarkan langsung pasti beda ya ini pasti udah ada yang mulai ngantuk-ngantuk atau tidur-tidur gak nih semoga enggak ya pas lagi nonton video ini semoga semua sedang memperhatikan kemudian ada kriteria nah ini ya kriteria masalah atau teori masalah sosial kriteria masalah sosial yang pertama disebut masalah sosial jika memberikan kerugian fisik dan mental baik atau individu atau masyarakat contoh adanya e-commerce yang menimbulkan masalah bagi pedagang yang ada di toko penghasilan mereka jadi berkurang bahkan terancam bangkrut nah ini ya ini yang lagi rame juga tiktok soft tiktok live yang bener-bener menghancurkan para UMKM yang kecil karena mereka pemain-pemain besar pedagang-pedagang besar para produsen mereka turjun langsung dan langsung ke memutus mata rantai memang kita secara konsumen pembeli sangat diuntungkan karena kita dapat barang yang lebih murah jauh lebih murah dibanding sebelum-sebelumnya tapi jangan lupa ada mata rantai yang terputus mata rantai agen distributor reseller itu terputus dan itu bikin kacau beberapa waktu lalu saya lihat ada menteri kooperasi juga mengomentari itu terkait perang harga di tiktok tiktok shop yang gila-gilaan promonya sehingga itu menghancurkan UMKM kita yang mereka gak bisa bersaing dengan yang besar mereka produksi misalnya seribu barang mereka dengan mesin bisa makanya dia bisa jauh lebih murah tapi kalau UMKM kita kan enggak mereka produksi manual masih manual masih pakai tangan dan segala macam sehingga otomatis barang dari mereka akan jauh lebih mahal karena kos produksinya lebih mahal begitu ya nah ini ya jadi ini contoh bisa merugikan secara fisik dan mental kemudian masalah sosial berikutnya adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai dan norma ini jelas ya pelanggaran mengembudi motor kenakalan remaja yang kalian tampilkan kemarin kemudian apalagi itu masalah-masalah sosial yang kemarin kalian sampaikan yang melanggar ketertiban umum misalnya menimbulkan kerasaan umum contohnya ini ya balapan liar kemudian keadaan yang terjadi secara kontinuitas terus menyembung lebih dari satu kali dan berulang-ulang kemudian membutuhkan solusi secara kolektif contohnya wajib belajar nah ini ya jadi apa masalah sosial yang untuk mengatasi hal tersebut itu harus ada kesadaran kolektif kesadaran bersama misalnya dalam hal pendidikan di buku ada terkait dengan pendidikan nah itu itu juga jadi masalah sosial itu kriteria masalah sosial jadi sesuatu hal suatu fenomena yang untuk menyelesaikan hal tersebut kita harus bekerjasama saling koraboratif saling apa namanya membantu bersinergi nah itu juga masalah sosial ya terkait pendidikan kemudian yang F kondisi dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat jadi sebuah kondisi sosial semua ngerasain nah itu juga disebut masalah sosial kemudian bisa juga menyebabkan disintegrasi perpecahan konflik nah itu juga jadi masalah sosial nah ini pilpres nih bentar lagi mulai ramin yang terpendukung para capres nah itu juga ini bisa memicu disintegrasi kemudian kita masuk ke teori teori masalah sosial teori masalah sosial yang terkenal adalah teori struktural fungsional yang dicetus oleh talcott person dalam sistem ini teorinya ini terkenal agil adaptasi sistem harus dimensuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan kemudian goal attainment pencapaian tujuan sistem berfungsi untuk mencapai tujuan kemudian integrasi sistem mampu menghubungkan bagian-bagian menjadi komponen kemudian ada latensi pemeliharaan pola sistem harus melengkapi memelihara dan memperbaiki begini jadi agilnya talcott person jadi dalam teorinya itu manusia itu saling terhubung kira-kira begitu jadi menurut teori ini struktur fungsional manusia itu saling terhubung satu sama lain jadi masyarakat itu kayaknya kayak organisme punya mata punya telinga dia harus saling bantu-membantu bisa beradaptasi kemudian mencapai tujuan kalau salah satu organ ini tidak berfungsi tidak terjadi integrasi maka itu akan terjadi masalah sosial maka menurut talcott person masalah sosial timbul apabila ini tadi ketidakmampuan adaptasi kemudian ada pencapaian tujuan yang tidak berfungsi dan seterusnya kemudian berikutnya berikutnya adalah bentuk-bentuk masalah sosial jadi masalah sosial ini kemarin kalian udah presentasikan juga yang pertama kenakalan remaja apa definisinya kenakalan remaja adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh anak-anak muda atau dikenal dengan patologis patologis itu penyimpangan patologis satu tindakan yang bertentangan dengan norma sosial kemudian menurut Bimo Walgito bentuk-bentuk perlawanan hukum jadi kalau kenakalan remaja itu disebut bisa juga karena bentuk-bentuk perlawanan hukum kemudian menurut Sandrok kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal nah ini definisi kenakalan remaja kemudian kenapa sih remaja itu nakal jadi remaja nakal menyebabnya karena tadi bisa karena psikologis berupa krisis identitas emosionalnya kan tinggi mengebu-gebu ingin terburu-buru tergisa-gisa sehingga itu terkadang menimbulkan jadi masalah kemudian tidak pandai untuk mengontrol diri tadi yang saya sampaikan juga kemudian juga bisa karena efek pergaulan nah ini yang juga yang faktor paling penting jadi jangan sampai salah bergaul lingkungan yang baik makanya Rasul bilang ya kita harus mencari lingkungan yang baik nah anda disini di IC itu kan salah satunya orang tua anda berharap anda mendapat lingkungan yang baik sehingga anda jadi baik kemudian keluarga ini yang terjadi dari berbagai faktor yakni kurangnya komunikasi keluarga pendidikan yang salah dari keluarga kurang mendapatkan perhatian kebutuhan tidak terpenuhi kurang tegasnya dalam keluarga penyalahgunaan berikutnya adalah penyalahgunaan media sosial ini juga yang ramai sekali sekarang media sosial menjadi penyebab juga daripada kenakalan remaja macam-macam kenakalan remaja wah ini ya ngeri ya apa pergaulan bebas hubungan pertemanan yang bebas tanpa ada ikatan dan luas antara pemuda pemudi bentuk perilaku menyimpang melewati batas serta melanggar norma balapan liar merokok bolos sekolah vandalisme corat-coret tapi bukan corat-coret yang kayak saya gini ya ya vandalisme kayak gini ya contoh vandalisme yang corat di jalan masih terus banyak dilakukan kemudian apa sih dampaknya ya dampak daripada kenakalan ya otomatis bagi dirinya sendiri akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain baik secara fisik maupun mental kemudian bagi keluarga ya ketidakharmonisan keluarga teman sebaya akan dijauhi oleh teman sebayanya ya dia akan ditemani sama sirkelnya juga artinya yang kalau yang nakal ya akan semakin dekat ya tapi sirkel yang lebih besar kan manusia itu kan banyakannya kan baik ya kayak kalian-kalian inilah yang di kelas gak ada gurunya tapi tetap mendengarkan saya gitu kan tidak tidur tidak buka laptop browsing ya yang browsing ya perhatiin lagi videonya ya oke apalagi main game no 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 tidak ada game di kelas tolong ketua kelas nanti kalau ada yang main game dicatat namanya dikirim ditaruh di ruang guru kayak jaman SD ya gak-gak ya intinya jangan lah ya perhatikan kan jamnya belajar ya belajar ya main game nanti ada lagi waktunya mau searching ataupun apapun boleh silahkan semua ada waktunya kemudian solusi untuk menangani kenakalan remaja meningkatkan peran keluarga meningkatkan peran guru sanksi hukum yang tegas mengikuti kegiatan positif ya seperti karang taruna remaja masjid trohis ekstra kulikul kayak kalian memilih lingkungan pergaulan yang baik nah itu tadi yang saya sampaikan perilaku hidup sehat dan memiliki visi dan misi dalam hidup oke kemudian berikutnya masalah sosial yang lain adalah kemiskinan pengertian kemiskinan menurut surat surat sukamto kemiskinan adalah seseorang ketika seorang tidak dapat memenuhi kebutuhan sesuai standar taraf hidup kelompok ya gilin dan gilin kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang mempertahankan hidupnya kemudian menurut hall dan miglir kemiskinan adalah kondisi deprivasi materi dan sosial jadi apa ketidakmampuan tadi ya deprivasi adalah kondisi psikologis seorang yang selalu merasakan ketidakpuasan atau kurang adanya kesenjangan yang bersifat satu arah atau subjektif nah itu juga seseorang bisa sering membandingkan kehidupan dengan ini yang kadang disebut kemiskinan apa namanya relatif jadi dia merasa miskin terus gitu ya padahal hpnya udah iphone tapi karena iphone iphone jadul ya bukan yang episode apa seri terakhir gitu kan dia merasa tetap miskin walaupun pakenya iphone kemudian berikutnya faktor penyebab kemiskinan ya faktor penyebab kemiskinan bisa karena internal bisa apa namanya karena bencana alam tingkat pendidikan kurangnya lapangan kerja oke guys saya pikir kalau bentuk-bentuk kenakalan remaja ini kemarin-kemarin juga kalian sudah mempresentasikan ya saya tidak akan menjelaskan detail banget ya jadi nanti ini teori-teorinya kan udah anda bisa baca juga anda bisa download ya nanti langsung ke apa namanya dikerjakan aja quiz nanti saya kasih tokennya ya untuk mengerjakan quiz di e-learning baik itu aja dari saya kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar di youtube saya ya terima kasih selamat belajar mohon maaf saya tidak bisa hadir di kelas di jam pelajaran hari ini karena sedang bertugas di luar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you